Bu Hikmari itu orang yang sangat susah, bu, mendatangi seseorang. Kalau tidak salah, dia hanya mau datang kalau dipanggil ke polda, ke poldu, menikmukang dan presiden. Jadi dia mau datang ke sini. Menangkap juga gak datang ya? Iya. Dia mau datang. Apa? Satu lagi, Kak Elia, Pak. Jadi dia mau datang ke kantor kita, ini kan adalah hal-hal positif. Ini hari baik, dalam momentum yang baik. Partai Buruh yang dipimpin langsung oleh presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bertandang ke kantor DPP KSPSI, pimpinan Eli Rosita Silaban. Dalam pertemuan yang hangat ini, ada semacam kerinduan yang menyeruak. Kerinduan akan hadirinya sebuah partai dari kelas pekerja, yang akan berdiri tegak dalam membela, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tidak berlebihan jika kemudian sekjen KSPSI, Dedy Adianto, menyampaikan, Ketika Partai Buruh dipimpin Said Iqbal, doktrin dan isu yang dibawa Mokhtar Papahan sebagai pencetus dan pendiri Partai Buruh terkait dengan cita-cita welfare state atau negara sejahtera, betul-betul bisa lebih baik lagi. Karena itu 15 tahun, 20 tahun yang lalu, kami sudah di doktrin sama Pak Mokhtar. Itu yang betul. Jadi makanya ketika Pak Iqbal di Facebook kami lihat itu, oh ternyata wapar yang dulu dibawa Pak Mokhtar itu, sekarang Pak Iqbal yang bawa Mokhtar. Dan kami bangga. Bangga. Tahu islah wapar itu, karena terlalu sering kami mendengar Pak Mokhtar, pasti Pak Mokhtar akan bicara wapar lagi. Nah, seringnya kami presiden wapar. Nah, jadi kami bangga Pak Iqbal membawakan wapar sehat negara sejahtera tadi, karena doktrinnya sudah tanggal Pak Mokhtar terdahulu, dan hari ini dibawa oleh Mok Iqbal dengan pendiri-pendiri yang ada di sini. Dalam kesempatan ini, Eli Roy Stasi Laban juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang kader-kader KSPSI untuk bergabung ke dalam Partai Buruh. Karena pada kenyataannya, di berbagai daerah, sudah banyak pengurus KSPSI yang juga menjadi pengurus Partai Buruh. Karena di reformasi kami, kemarin menyebut, kami itu tidak melarang. Jadi saya kira itu adalah bentuk hukuman kita. Walaupun Partai Buruh, saat itu tidak ada yang hadir loh dari Ibu Iqbal. Misalnya Hidra Komas, kalau misalnya seorang ibu-ibu yang kayak saya, sepatnya nanti, ah gak usah lah, kita putus saja dianggara rasa kita bahwa tidak mendukung Partai Buruh. Bisa gitu, kan kan? Saya pernah bilang di kongres punya KSPSI, sejarah bisa terbalik. Mulai saja kami garang pada saat itu. Jadi ini adalah support saya kepada Berikbal. Tunjukkanlah bahwa tidak akan gagal. Kali ini supaya itu tanggal untuk berikutnya, kan? Buruh juga bisa berbicara, oh ternyata kami gak salah memilih. Teman-teman kami juga yang sudah memutuskan menghubungi apa-apa di belakang Bung Imbar sekarang. Kami gak bilang, nanti kalau kami di PRD jangan lupa ya, kontribusi. Iya, saya pasti menang. Kata alih anaknya ya, Bapak ya. Alih anaknya itu adalah ini, Bapak ini, Bapak ini. Bapak ini bilang, kenapa jangan lupa sih saya menang nanti. Karena saya itu aliansi. Mungkin juga ada yang lain-lain-lain. Ada di sekitar kita ini juga. yang baru menganggap bahwa saya di BPP ini, Kak Partai. Tadi kata ada yang mencuri-curi juga di sini. Dan setelah kami ikut, mau datang, baru mereka nanggap bahwa dia adalah bagian dari Partai Bung Imbar. Iya, jadi mungkin mereka berpikir, kalau menanggap transparan, Delta East Asia akan marah. Jadi kami katakan, siapapun sebisa kalian menggait mereka untuk masuk Partai Bung Imbar. Jadi, selamat datang. Kita bebas diskusi. Intinya, kami ini adalah yang pernah ada di sana. Dan sampai saat ini kami masih, apa namanya, masih jelas, tersimpan di rumbu hati kita bahwa perjuangan untuk mendapatkan kemanahan itu memang sangat sulit ketika itu tidak dibimbangi dengan keseriusan kita. Jadi, semua yang ada di samping masih perlu harus bekerja keras, memperkenalkan karena ada beberapa masyarakat yang melihat kita ini hanya identif dengan keributan. Jadi, bisa gak strateginya dirubah supaya kita dilihat memang benar-benar kejuang yang murni dan ingin membuat sebuah perubahan terutama untuk burung dan juga bekerja non-formal yang sedang kita berlaku. Tapi, karena saya juga kemarin, Mas, Pak Sikdini itu juga lupa bahwa saya itu salah satu pendiri. Saya itu hari itu calon DPR dari ETMU. Jadi, putus-putus saya di Spanduk, di daerah Sumatera Utara banyak, kan? Dan mereka masuk tinggi, dan apa? Eh, Universitas Silabat, calon, dan kami baca sendiri hari itu kira 5 juta lah hari itu. Untuk jenama cekap, segala macam, kan? Nah, jadi, kami pernah mengalaminya, tidak tadi. Tentu saja ini menjadi kabar baik, karena bagaimanapun, Kompuru membutuhkan alat politiknya sendiri untuk memastikan agar tidak ada lagi kebijakan yang merugikan. Jadi, intinya, Mas, kita harus melihat bahwa kehadiran teman-teman di sini adalah juga bentuk dari support bahwa kita menyadari memang harus ada yang menampilkan disini-sini di atur daripada jalan-jalan utangnya. Semakin sering dilakukan pertemuan, semakin banyak diskusi yang bisa mendekatkan. Dan inilah modal penting untuk memperkuat gerakan. Termasuk saya yang pernah bilang, dan itulah, jadi semakin sering kita bertemu, memang masih banyak diskusi dan misalnya dengan terbintang. Partai Buruh dan KSBSI yang dipimpin Eli Rosita Selaban sudah saling bergantungan tangan. Itu artinya, semakin banyak elemen gerakan yang bersinergi dalam upaya membangun negara sejahtera. Lalu tunggu apa lagi? Mari bergabung ke dalam Partai Buruh. Partainya, ras pekerja. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.